Hai kenapa atau dia deh ada adik-adik gue sini namanya syawal syawal tak apa-apa memang apa nih mau klik tanya sama aku apa nih apa nih besok jadi keluar makan ya besok besok gue mau makan siang dulu mau pasca gue besok gue mau jadi rokupan centil ya malem deh malem lihat malem besok kemarin ya lem tapi gue nggak janji ya Sani gue capek banget rumah kata li emangnya Monika kapan siapa yang bilang ke Monika Nek Gaby ya baik Alhamdulillah mungkin ya kalau ditakdirkan sama yang di atas dilancarkan segalanya ah ya berdoa lah semoga yang di luar negeri sana itu bisa menyayangi aku bisa mencoba amin 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 enggak suka gue yang sotop gitu jekam gitu ih mewah ya enggak penting nih dengerin ya kalian kalau bersama dengan Mami Talia kalian siapkan mental yang kuat ya karena kita jadi siapkan kuping dan mental yang kuat oke karena dunia benar-benar milik mereka berdua walaupun chatting kita ngontrak apalagi ketemu nanti Wak halo halo kualitas hidup seseorang itu bukan dinilai jadi gendernya sayang come on come on katanya kalian itu mau perbaikin mental katanya mau open-minded halo kalau begini terus negara kita akan tetap mundur gak akan maju-maju what happened to you kenapa sih yang harus dipertanyakan gender orang jenis kelamin orang gender orang jenis kelamin orang ini pertanyaan pas ada penting saling support satu sama lain gitu loh penting orang itu dinilai dari gendernya mau sentuh vaksin gak eh Alin berarti bener ya kau suruh aku extend sampai Sabtu tiba-tiba kau Sabtu pulang iya gara-gara lah eh nih ada yang jawab kata kenapa sih TTTB sih di mungkin udah waktunya sirkel pertemanan itu orang jahat masuk ke orang jahat gitu loh penjilat masuk ke penjilat Pak Mitalia kenapa sih jadi orang kau baik banget gini karena kita di dunia ini hidup hanya sementara jadi lakukan bagian dari hidupmu yang terbaik buat orang-orang di sekitarmu dan dirimu sendiri do the best for your life bahasa ingin saya bagus eh kak itu bahasa ingin saya lepotan cuma gue harus belajar nih giri gini ya paling sering dia menghina emang iya kan ketularan dari orang sebelah adopsi dari orang sebelah kan iya sering menghina so off dia masih ini masih kebabawa kak gak apa-apa dia temani semadu jangan gitu dong jerry kan baik jerry kan kakak gue mpret sini kakak bisikin sini kakak bisikin jerry itu jerry itu mulutnya jahat tapi hatinya baik banget bener kan yang kita bahas buktinya gue kemana-mana selalu diantar jemput sama dia kupir dong gue kalian belum tau kan kalo dia menyanyah ngerepet apalagi kalo dipotong orang setiap dia jalan diam sampai dibantingnya itu mau dicopotnya itu setir kalian aja gak belum tau eh gue gak pernah tapi gue walaupun aku ngeluh ya pemirsa ya aku tetep nganterin kemana pun mereka mau pergi pengen dipuji iya tapi kalo gue jerry gak pernah ngeluh sih yang penting gue instastory aja betul banget bayarannya instastory ya anisa marsya tuh jerry mah ganteng in indonesia katanya anyway besok pasca kata lia liat dema pasca oh besok nyokap lo ada di jakarta li guys kalian ngeliatin dong aku sama instagramnya anisa mari mariam 0000 katanya ada DM dari SS temannya si asisten penjirat itu dari maskapai dulu katanya jadi ceritanya katanya banyakin ceritanya ke gue katanya tuh anak emang suka ngadu domba orang anyway sekali lagi gak usah kasih panggung itu yang dia cari iya aku gak mau kasih panggung makanya gak aku sendir-sendir cuman aku udah kualifikasi cuman udah aku lega gitu loh gak usah karena gini udah close case dia tidak penting biarkan orang menilai sendiri seperti apa karena tidak layak iya aku lagi sibuk orang sekarang sama mengurusin hal-hal yang nanti ke depan aku iya pokoknya pokoknya sampai hari bahagia kita itu harus siapkan telinga kita untuk mendengar makasih ya sayang aku suka banget kamu baik banget makasih ya sayang pokoknya semua instastory dia itu pasti ada kata sayang makasih ini dari sayang aku pagi-pagi gue di whatsapp mak eh mak tolong dong jangan buat malu jangan buat malu jangan buat malu terus-terus supaya gini tau pokoknya ini iya loh sayang saya lo baik banget sih aduh kita harus deh sayangku baik banget nah kalau dari sisi sebelahnya sisi bapak lo nih sisi bapak lo nih gitu kan bilangnya begini pokoknya kamu harus makan di tempat yang bagus ya pokoknya kita di tempat yang mewah ya harus naik apa pesawatnya naik apa gak mudah Indonesia SMA yang rengpong nih gak boleh kabar mobilnya harus gini gimana tapi tapi satu ya kita harus belajar dari cerita hidupnya Talia setelah di setelah dia di hina ini itu sampai sehina-hinanya finally Tuhan itu memberikan berkatnya sama dia finally Talia itu sekarang udah mulai naik ke atas I'm so happy for you dan semoga bener-bener ini terjadi yang akan terjadi semoga doaikan sebetulnya karena setelah setelah musibah itu pasti selalu ada pelangi setelah hujan ada pelangi setelah musibah pasti akan ada sesuatu yang indah terjadi pada diri kita buktinya Mak Talia udah merasakan aku sudah merasakan cece centil udah merasakan dan Jerry tadi juga udah merasakan denger apa benar kalau tahu sih sayang yang belum dicetakan Jerry sama gue support kalian juga jadi makasih ya lumayan lah dapet BA bangga bangga sama kalian kita juga nge-pass sama kalian semua tuh mami Talia semoga selalu bahagia amin amin doa yang baik buat kalian juga semua eh tanya-tanya dong tentang kehidupan si Alinli tanya-tanya tentang kehidupan si cece kita jadi oke untuk saat ini kita lupakan dulu hal-hal mereka supaya kita jangan yang negatif terus ada dimenset kita gitu loh aku lo banget sama kata aku lo juga sama tinfatiha ayo siapa nih mau bertanya mau bertanya tentang pacar suami Alin pacar kak Jerry suami cece centil ngapain cipak gak usah lah begitu-gitu ngapain harus dikasih dong mereka edukasi sampai sini itu gimana cece untuk bisa bertahan dalam mengarungi perjalanan rumah tangga itu harus di-sharing ke mereka juga bagaimana keharmonisannya gitu apa aja rintang-rintangannya kan gini Lin ya kita mah udah bahasi Lin ya kawin bertahun-tahun gimana yang lagi berbunga kita tanya ke dia kita tanya ke dia udah bahasi udah gak ada kita dulu aja mendingan yang cerita kita habis sikit sebenarnya dia itu pengen ditanya itu makanya dia makanya ke arus itu lupa gue dia ngelempar bola lagi ngelempar bola gue lupa siapa pasannya tanya dulu tanya dulu tanya dulu gimana perasaannya sekarang banyak yang nanya ya aku pake skincare apa ini aku pin ya jadi gak nanya-nanya lagi oke silahkan lanjut hello disini kita semua bias skincare jadi jangan dipin skirmu aja gak boleh aku juga pake skincare live gue ini gue ini gue ini skincare gue halo tuh langsung dijidak gue skincare gue gue belum ada skincare lu belum ada skincare gue amara.beauty amara.beauty lu apa pokoknya ya jangan lupa kalian lu lagi bingung kan pokoknya kalau kalian pengen punya kulit bening bersih tanpa komedo pokoknya laser internasional termahal di dunia pake bening skincare apa perasaannya kalau kalian mau di usia 40 tahun tapi tetap tampil glowing seperti aku langsung kepoin ig-nya amara.beauty cus eh dia gak bisa jawab dia lagi bingung dia lagi bingung nah pengen wajahnya glowing tanpa ada noda-noda dan bekas-bekas jerawat kalian langsung kepoin dokter hand nah jerry banget nanti jerry coming soon menjadi bernama sado dokter hand lagi dipromotan yeay katanya katalia katanya apa sih perasaan katalia sekarang katanya perasaan gue bahagia ya ma aku saat ini sangat-sangat bahagia karena telah menghadirkan seseorang yang sangat baik bagi siapin kuping wak dan dia tuh nating tulus banget dan dia tuh orangnya yang tidak mau di up tidak mau tahu siapa siapapun siapa dia tetapi dia bertanggung jawab untuk menghandle semua apa yang keperluan di dalam hidupku walaupun itu tidak seberapa tapi dia akan mencoba menghandle semuanya gitu jadi doain kalian gak sih kalian gak sih kalian gak gak sih kalau seseorang kayak pasangan itu kita tidak publik ke sosial media kita tidak kita masih simpan privasinya berarti orang tersebut itu benar-benar orang yang sangat berkualitas yes makanya aku benar gak sih benar coba deh kalian coba-coba kalian mungkin kalian lihat artis-artis ya atau influencer yang yang selalu menutup rapat kehidupan kehidupan percintaannya pasti pasangannya sangat berkualitas nah karena dia gak mau gak punya media sosial dan dia itu hanya punya VA tapi dia bilang apapun bentuknya yang aku berikan apapun siapapun diriku tidak boleh kamu mau maaf tidak boleh atau jelas yang aku kasih pun tolong kamu kasih unjuk bahwa jangan sebut jadi aku sangat menjaga privasi makasih ya sayang aku suka banget siap siap lah kalian dari muka dari gak suka marah-marah pada saat dulu kan sebelum ketemu sama yang sekarang ini suka marah-marah stress mak jujur mak di akhirnya jujur mak bukan gue itu marah-marah itu karena terlalu banyak masalah kan kalian gak ada di posisi aku yang paling diserang itu kan diriku banyaknya aku sama si Miss Dubai ini sama si Wegom kan yang di Bali nah yang paling parah itu adalah diriku sebenarnya kalau mereka kan hanya buka-buka air kalau dia kayak mentalku yang di down kan ngerti gak sih jadi gak ada air yang dibuka masalah tidak ada air yang dibuka karena itu fitnah semua gitu loh iya bukan tidak ada air kita tidak ada air jadi bukannya bilang bukan tidak concern dengan pada saat dia dia itu bukannya membuka air tapi dia membuat cerita gitu itu kata Alia sekarang udah bahagia katanya kelihatan dari mukanya amin thank you so much kak Alin tingginya berapa 182 25 cm 58 kg Alili Indonesia tuh bahas yang positif aja betul karena kalau kita membahas tidak negatif